Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hotelnya itu adalah rumah penduduk, nanti diajari bagaimana nge-serve breakfast-nya, hospitality-nya, segala macam. Itu kalau bisa dibangun itu, maka seluruh rumah-rumah penduduk yang nganggur di sekitar kawasan wisata, itu akan bisa difungsikan cukup dengan daftar kayak beliau, jadi daftar di platform bisa Airbnb, bisa macam-macam yang jual. Kerajinan misalnya, kerajinan penduduk di sekitar kawasan wisata, mereka juga bisa jual melalui platform itu. Jadi transportasi otomatis karena setiap kali obyek pariwisata kan butuh transportasi. Restoran juga begitu, jadi luar biasa. Ada nggak sih sektor pekerjaan yang sekarang ada di Indonesia itu tidak bisa ataupun tidak cocok masuk platform. Kalau kita perhatikan jasa asisten rumah tangga sudah ada, untuk servis mobil sudah masuk platform juga. Rumah juga ada, makanan apa lagi. Ini kayaknya jangan-jangan semua itu kita diam di rumah saja. Sebenarnya prinsipnya semua bisa, intinya adalah yang berupa fisik ya, excess capacity sebenarnya inti. Excess capacity itu bisa berupa fisik, mobil kan fisik, bisa expertise yang dimiliki loh orang, bisa modal. Sekarang ada namanya peer-to-peer lending kalau di perbankan ya, itu fintech namanya, financial technology itu juga begitu. Orang punya duit, kan lebih baik kita pinjemkan ke orang lain melalui platform ini, tapi nggak melalui mekanisme bank. Jadi duitnya yang nganggur di saya, lebih baik kita pinjemkan ke orang lain, UKM misalnya, terus ada bunganya juga di situ. Sehingga duit saya yang nganggur bisa, walaupun itu kecil, yang nggak lupa kan bisa harus gede. Oke, bisa jadi modal untuk orang membuat usaha seperti itu ya? Melalui platform ini, namanya peer-to-peer lending atau crowdsourcing misalnya. Jadi intinya sebenarnya itu ya, fisik ya, yang menganggur tadi, excess capacity itu fisik, expertise yang dimiliki orang, yang ngajar, midget, dan seterusnya. Terus kemudian adalah uang, gitu. Jadi ya tiga ini udah semua ekonomi saya kira, praktis. Nah kalau untuk ojek online nih, Pak Yuswo, ini cocoknya memang di Indonesia atau di semua negara bisa? Karena kan kalau di Jakarta ya, ini semua orang kan macet, pastilah jadi kendaraan bermotor yang paling dimanfaatkan gitu. Tapi kalau negara-negara saya nggak tahu mengenai sosial, ekonomi. Kita unik sekali ya, tapi yang jelas kalau negara-negara maju, mereka kan udah concern terhadap lingkungan dan segala macam. Ojek itu kan ngotorin lingkungan dan segala macam. Untuk negara maju ya, tapi negara-negara seperti kita ya, Brazil, kemudian Bangladesh, kemudian negara Afrika, ya yang negaranya jumlah penduduknya banyak, transportasi masalnya nggak bagus, itu pasti cocok semua. Ya tinggal siapa yang mau memulai. Sebetulnya di sini industri ojek sudah berkembang pesat sebelum ada gojek gitu. Tapi saya kira nature-nya akan sama di negara-negara lain yang mass transformation systemnya nggak bagus. Oke, nah selain kalau kita di luar transportasi, selain di luar transportasi yang menggunakan platform-platform seperti itu, apalagi yang kira-kira menarik yang bisa menyerap tenaga kerja banyak dan mengurangi angka pengangguran? Untuk di Indonesia saja? Indonesia saya kira itu yang baru berkembang adalah transportasi ya. Airbn apa yang tadi itu, intinya tiga tadi ya pokoknya. Sehingga ini, makanya sekarang entrepreneur semua lagi ngelirik nih bagaimana tiga aspek tadi itu, fisik, kemudian modal sama ekspertis tadi di capitalized untuk bisa jadi platform. Nanti akan cepat sekali. Nah Indonesia menurut saya baru ditransportasi. Akomodasi oke mulai, tapi itu masih numpang di Airbnb. Nanti ada kayak gojek yang lokal, akan bikin pasti. Karena kalau lokal kan lebih dekat, lebih brand-nya brand kita gitu. Melihat kebutuhan, maksudnya segmen kita tadi, Egan tadi bilang Jakarta macet, jalanannya sudah sangat terbatas. Sepertinya kalau ojek, transportasi yang paling memungkinkan untuk dipakai semua orang. Apakah faktor itu juga yang mempengaruhi transportasi lebih meningkat sekarang? Terutama sih di ojek ini kan transportasi rakyat semua kan, makanya word of mode-nya juga lebih kenceng gitu. Taksi itu kan urusan kita rakyat kecil gitu. Makanya kemudian word of mode-nya luar biasa. Tapi kalau micro landing, peer-to-peer landing tadi itu, crowdsourcing itu. Sudah tumbuh, cuman kan nggak sehibuh transportasi gitu. Tapi nanti pelan-pelan akan sharing ekonomi itu akan tumbuh dan akan nyerep tenaga kerja yang luar biasa. Oke, saya ke Mas Rudi. Kalau Mas Rudi sendiri, sudah ada bayangan ataupun pikiran begitu ya, apakah akan bermata pencaharian seperti ini terus untuk selamanya? Atau seperti apa bayangannya dari Mas Rudi sendiri? Kalau untuk sekarang sih saya masih belum ada bayangan sama sekali. Saya masih ngejalanin apa adanya dulu. Dari keluarga sendiri nggak masalah nih, kan kalau di jalan kan mungkin keluarga khawatir ya, keamanan kan ini kan jalanan Jakarta itu kan ada angkutan umum, lalu juga polusi, bisa juga mengganggu kesehatan. Keluarga nggak masalah tuh? Nggak masalah. Yang penting jaga kesehatan aja dulu dah. Nah ini keluarga sudah ada di Jakarta juga atau di mana Mas Rudi? Kalau keluarga saya sendiri, misalnya saya istri atau anak? Istri, anak di sini. Tapi untuk orang tua saya sendiri, di Celacap? Nggak, di Singapura. Oh, seperti itu? Jadi PRT, namanya TKW gitu. Jadi saya udah ditinggalin dari kecil sih. Tapi pendapatan sekarang tuh untuk menghidupi anak dan istri tuh cukup ya? Ya, di Jakarta loh seperti itu. Cukup. Bisa napung berapa tiap hari atau tiap bulan? Untuk nyicil rumah tadi tuh? Sebenarnya sih bukan nyicil sih. Bangun pelan-pelan sih sih. Napung berapa sehari atau sebulan atau seminggu? Kalau satu minggu, kita sisihin dua. Dua juta rupiah? Iya. Nah, itu berarti dari penghasilan yang masuk setiap hari. Mungkin bisa diinformasikan. Dalam sebulan, ini berapa kasarannya bisa bawa pulang seperti itu bersihnya? Dengan waktu kerja Mas Rudi tadi ya, dari jam 8 sampai jam 11 malam dengan sif-sif itu tadi? Jam 6. Dari jam 6 sampai jam 11 malam? Iya. Kalau saya sih satu minggunya ya. Ah, seminggunya? Satu minggu saya bisa, ya, tiga lah. Bisa sampai tiba-tiba ya? Ngomongnya nggak enak gitu. Nggak enak. Kebedaan kayaknya gimana ya? Soalnya kan nggak menurut. Soalnya kan kita kerjanya di jalan, sebenarnya kita dapat banyak atau sedikit tergantung kitanya. Iya, betul. Kita yang mengatur seperti itu ya? Jadi seminggu tiga juta ya? Iya, kalau kita rajinnya Pak. Rajin itu sehari berapa tarikan? Rajinnya ya minimal lah, 20. Oh, 20 ya. Itu nggak sampai bengep kan Pak Mamedia kerjam. Seminggu tiga juta, berarti kita bisa hitung ya. Dalam sebulan menghasilkan itu udah berapa? Iya, luar biasa sekali ya. Oke, baiklah. Memang ini sangat membuka peluang bagi mungkin orang yang masih menganggur di luar sana dan lebih mudah juga mungkin ya untuk ikut berpartisipasi untuk pekerjaan itu ya. Oke, kita juga masih mengundang Anda, Pak Mirsa, untuk bergabung bersama kami dengan topik ojek online, tekan pengangguran, setelah jadis berikut, langsung akan segera kembali.